Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Lulitong Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi di rumah saat ini kita sudah kedatangan seorang inovator yang cantik namanya Ibu Syuri Haryosi Yusri, Sarjana Ekonomi Magister Management Halo Ibu, apa kabarnya ini? Saya panggilnya Ibu Syuri atau? Ibu Yosi aja Oke, dengan Ibu Yosi saja. Apa kabarnya nih Ibu? Baik, Alhamdulillah Selamat datang di Badan Lulitbang Provinsi Sumatera Selatan ya Ibu? Iya, sama-sama Ibu Santi Ibu Yosi ini dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Nah, judul inovasi beliau hari ini adalah SIPROK, betul ya Ibu? Betul, betul sekali Mungkin penasaran nih Ibu, SIPROK, bisa dijelaskan tidak Ibu? SIPROK ini apa sih Ibu? Silahkan Baiklah, perkenalkan nama saya Yosi Saya dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Di sini inovasi saya ini dalam bentuk digitalisasi namanya Sistem Informasi Penyusunan Program Kegiatan Di sini sebelumnya, ini lingkup kita kan masih lingkup intern kita ya Karena kita belum mencoba untuk keluar Kita mencoba dulu untuk di dalam, khususnya di antar bidang Kebetulan saya ini kan posisinya di perencanaan ya Jadi semua penyusunan anggaran itu adanya di kasubak Di perencanaan Jadi di bidang-bidang itu tuh Kalau dulu sebelum ada aplikasi ini Kita merencanakan semua program kegiatan itu Kita jemput bola Jadi kita tuh menerima semua program kegiatan itu Dalam bentuk hard copy berupa kertas Atau arsip-arsip gitu kan Jadi kita datang ke bidang-bidang Kadang penyelesaian itu kadang bisa berminggu-minggu Karena sistemnya tuh Manual ya Manual Jadi harus di-teken kan Diketik terus dikirim, di-print Belum lagi ada kendala di printernya atau apa gitu kan Makanya dengan adanya Siprok ini Dengan adanya Siprok ini Kita mengharapkan Walaupun kita posisi berada di rumah Atau di manapun atau di luar Kita bisa mengaksesnya atau bisa meng-entry semua data yang kita minta Melalui aplikasi ini Oke Ini menarik sekali ya sahabat inovasi di rumah Karena kan ini Kebutuhan dunia kerja ini kan sekarang Butuh waktu yang cepat ya Bu ya Betul Jadi kalau misalnya kita masih Apalagi dalam bentuk hard copy Tentunya selain Berkasnya itu juga bisa menumpuk ya Betul Mungkin ini jadi sebagai salah satu penyindaran Paperless juga ya Ya benar Karena sudah digital dan Tentunya tadi seperti yang Ibu Yosi bilang nih Sahabat namanya di rumah kelebihannya adalah bisa bekerja Dimana saja ya Bu ya Tidak harus kita berada stand by di kantor ya Apalagi untuk sesuatu yang penting Di luar jam kerja seperti itu ya Bu ya Benar Oke nih Ibu Yosi Dalam program ini kan Siprok ya Iya Bisa dijelaskan tidak Bu Cara kerjanya ini sendiri seperti apa nih Bu Lebih detailnya seperti apa Baik disini saya akan menjelaskan Cara kerja dari Siprok ini Jadi kita Kebenaran kita ini mengadopsi dari Google Drive Oke Jadi bukan saja kita harus di depan PC Atau di depan laptop Kita bisa melalui upload Melalui Apa Dari handphone bisa Oke Jadi kan kita kan ada namanya Google Drive Kita download saja di aplikasi Playstore atau dimana kan Jadi setelah kita download kita ada Google Drive Semua apa saja yang kita masukkan disitu kita bisa entry kan Kita bisa menyimpan Kita bisa mengedit Atau kita bisa segala dalam bentuk file Atau baik itu dalam bentuk foto Dokumen ataupun yang lain Jadi kalau misalnya kita buat satu Apa namanya Satu username password disitu Kita bagiin ke bidang-bidang Dan itu juga cuma ada Yang tertentu saja yang bisa mengaksesnya Jadi tidak seluruh orang bisa mengakses Yang kita bisa anggap untuk memegang perencanaan keuangan Karena perencanaan anggaran ini Cuma orang-orang tertentu saja di bidang-bidangnya Apalagi anggaran sifatnya kan rahasia kan Jadi masing-masing user ini diberi password masing-masingnya Betul diberi password atau username kan Jadi bisa diakses Jadi kita enggak harus datang ke kantor Belum lagi keterbatas Misal gangguan WIP atau gimana Jadi kita bisa Dari mal bisa Tiba-tiba di kontor Ini harus dia segera Kita bisa berubah langsung disana kan Begitu Jadi lebih efektif ya Bu ya Dalam perusunan program kejahatannya tadi ya Nah Bu ini kan Seperti yang Ibu Yosi jelaskan tadi Bahwa ada orang-orang tertentu Tentunya memiliki tanggung jawab di bidangnya ya Bu ya Untuk meng-input atau meng-entry Kebutuhan-kebutuhan di aplikasi Google Drive tadi ya Bu ya Nah selain mereka bisa meng-input Apakah mereka juga bisa merubah data atau yang lain Akses yang diberikan seperti apa Nah disitu kan di Google Drive itu kita mencoba untuk masukin Masing-masing pengelola data itu yang di aplikasi itu Kita kasih aplikasi yang bisa untuk meng-edit Menghapus dan untuk memasukkan yang lain-lain Nah gitu Jadi apa namanya Kita tambahin aplikasi gitu Nah ini Bu selain Bisa meng-entry data tadi Apakah si user ini Bisa melihat kegiatan di bidang lain ya Bu Atau terbatas hanya misalnya saya dikasih user Saya hanya bisa melihat atau membuka data di bidang saya saja yang terbuka Atau dia juga bisa melihat kan Ada beberapa bidang ya Bu ya di kantor ini Bagaimana itu Bu Kita kan di dinas kearsipan itu ada Lima bidang termasuk sekretariat ya Nah masing-masing bidang itu punya pasu dan username itu Itu mereka bisa hanya bisa melihat saja Masing-masing bidang Mereka tidak bisa meng-edit untuk bidang yang lain Kalau untuk bidang dia sendiri dia bisa meng-edit, menghapus Atau untuk meng-upload yang lain bisa mereka Tapi untuk sekedar untuk melihat Bisa untuk yang lain-lain gitu Jadi diberikan akses juga untuk melihat ya Bu Karena kan sangat riskan juga ya Bu Kalau bisa juga merubah kegiatan di bidang lain tentunya kan ya Bu Itu mereka tidak bisa meng-edit Kecuali melihat bisa mereka Mungkin untuk compare data yang mereka perlukan juga ya Bu Di kegiatan mereka apakah membutuhkan data dari kegiatan bidang lain Seperti itu ya Bu Yosi Baik nih Bu Yosi Dalam pelaksanaannya ini sendiri Jadi hambatan yang seperti apa nih Bu Yang cukup berarti Nah ini dia Sebenarnya kita ini ya Dinas kearsipan ini Hambatannya pertama SDN-nya Kita ini keterbatasan SDN Karena ya Yang mengerti atau memahami IT itu Tidak begitu terlalu banyak Jadi memang Khususnya untuk ASN disini Kita mengimbau agar Bisa Bisa menggunakan aplikasi melalui IT Karena kebanyakan kan Karena merasa ada yang Bekerja di kantor itu yang honorer Nah jadi mengandalkan yang honor Padahal sebenarnya tugas sebenarnya itu untuk ASN sebenarnya Begitu Sebenarnya Oke berarti ini sebenarnya Adalah pengetahuan dari masing-masing individu ASN itu sendiri ya Bu Keterbatasan ASN maksudnya Keterbatasan pengetahuannya ya Bu Ya benar Berarti dari mungkin dengan adanya Inovasi dari Ibu Yosi ini Bisa membantu kepada Tentunya meng-advert pengetahuan ya Bu Dalam bekerja Dengan Tadi Bu ya memberikan fasilitas yang lebih efektif Lebih simpel ya Bu ya Tidak harus dikejar-kejar Dengan keadaan yang sebelumnya manual Yang sekarang sudah berubah menjadi digitalisasi ya Bu ya Tinggal nanti dari Ibu Yosi mungkin dan tim Untuk mensosialisasikan Dan mungkin ada pelatian tertentu mungkin ya Bu ya Bagi yang belum menguasai Inovasi ini ya Bu ya Bagaimana cara meng-input Bagaimana cara meng-editnya Sehingga program tersebut Sudah sesuai Dengan standar yang ada ya Bu ya Dan bisa dipakai di Organisasi kita masing-masing tentunya ya Bu ya Nah baik nih Ibu Yosi Kalau boleh tahu juga nih Ibu Setelah program ini jalan Ada Perbedaan tidak nih Ibu Mungkin yang sebelumnya Waktunya lama tadi kan Bagi kita manual dengan yang sekarang ini Ternyata lebih cepat Sehingga kerja kita sendiri lebih Efektif ya Bu ya Lebih efisien Lebih efisien Karena menghemat Waktu tadi itu ya Bu ya Tidak terbatas Dimana kita berada Mungkin sedang dinas keluar kota Kita juga tetap bisa Meng-input data tadi ya Bu ya Karena kan kalau Kita kirim tinggal Yang membutuhkan bisa print out Dari data yang kita butuhkan Bagaimana aja Ini sahabat inovasi luar biasa sekali nih Inovasi dari Nara sumber kita hari ini Ibu Yosi Nah Yosi mungkin terakhir nih Bu Ada pesan dan Harapan tidak nih Bu Kepada sahabat inovasi dirma Maupun pemerintah Silakan Ibu Baiklah Saya ada pesan Di sini Saya akan menyampaikan Sebelumnya Saya mengucapkan terima kasih Kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Khususnya Yang intern kita Ibu Kepala Dinas Kearsipan Ibu Setia Nazuraida Dan juga Kepada tim-tim yang terlibat di dalamnya Pesan saya Kepada seluruh ASN Untuk tetap Mengikuti Trend Dan mengupgrade Pengetahuan-pengetahuan Terutama tentang Informasi digitalisasi Agar Kemampuan ASN Bisa terus berkembang Menjadi lebih baik Terima kasih Ini terima kasih sekali ya Bu Sudah hadir bersama kita Berbagi inovasi Di podcast One Day One Innovation Nah ingat sahabat inovasi Dimana pun Anda berada Pekalah terhadap sekitar ya Bu Sehingga kita bisa berkreativitas Menciptakan suatu inovasi Yang bisa berguna Tentunya bagi diri kita sendiri Lingkungan Bahkan Kalau bisa berdampak ekonomi Kepada semuanya Baik Sahabat inovasi Ingat Kita memiliki jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah Peluang inovasi Setiap solusi Harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret hasilnya Salam inovasi Salam inovasi Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax